Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Di dunia One Piece, ada berbagai gelar bergensi, salah satunya adalah gelar pendekar pedang terkuat Untuk saat ini, gelar tersebut dipegang oleh Mihao Awalnya, gelar pendekar pedang terkuat dianggap sebagai gelar paling tinggi di kalangan para pendekar pedang Namun, di Wanokuni terungkap suatu fakta yang menarik Ternyata, ada suatu gelar luar biasa yang disematkan kepada samurai legendaris bernama Shimosuki Ryuma Ryuma merupakan samurai yang hidup berabad-abad yang lalu, kemungkinan besar sebelum abad kekosongan Ryuma disebut sebagai Dewa Pedang Pada masa primanya, Ryuma memiliki kealian berpedang yang luar biasa Dia mampu mengalahkan banyak musuhnya dengan tebasan yang sangat cepat Setelah kematian Ryuma, dia diberi gelar sebagai Dewa Pedang oleh orang-orang di Wanokuni Zoro memang pernah melawan zombie Ryuma di Thriller Bar Tapi perlu diingat bahwa itu hanya zombie Kekuatan Ryuma yang asli, jauh lebih hebat daripada zombie itu Pada masa kini, tidak pernah terdengar ada orang lain yang memiliki gelar Dewa Pedang seperti Ryuma Namun, bagaimana jika ternyata gelar tersebut masih ada dan dimiliki oleh seseorang Hanya saja publik tidak mengetahuinya Dan jika memang penyandang gelar Dewa Pedang masih ada, maka orang tersebut pasti akan menjadi lawan Zoro suatu saat nanti Zoro harus mempersiapkan diri dengan baik dan mengembangkan teknik-teknik baru untuk mengalahkan sang Dewa Pedang itu Mari kita mulai pembahasan kali ini dari siapa sosok Dewa Pedang setelah Ryuma Dewa Pedang merupakan gelar yang sangat bergengsi Orang yang mendapatkan gelar tersebut haruslah sosok luar biasa yang berpengaruh Maka dari itu, sepertinya Dewa Pedang setelah Ryuma adalah salah satu dari Gorosei Gorosei merupakan kepala pemerintah dunia Mereka merupakan sosok yang sangat penting dan hanya satu tingkat di bawah Imsama Belum diketahui bagaimana masa lalu dari para Gorosei Tapi pasti semuanya memiliki prestasi yang bagus dalam pertempuran Hingga Imsama mau mengangkat mereka menjadi kepala pemerintah dunia Dengan begitu, tak heran apabila salah satu dari mereka menyandang gelar Dewa Pedang setelah Ryuma Gorosei yang mendapatkan gelar Dewa Pedang itu adalah Gorosei yang memegang katana Dalam chapter 1086, telah dikonfirmasi bahwa Gorosei tersebut bernama Ethan Baron Venus Juro Dalam konteks tema planet untuk penamaan para Gorosei, Gorosei yang satu itu mewakili planet Venus Ethan Baron Venus Juro bisa dibilang sebagai Gorosei yang paling unik Dia satu-satunya yang selalu memegang senjata dan dia pula satu-satunya yang gaya pakaiannya paling beda Jadi, Ethan Baron Venus Juro adalah Dewa Pedang yang baru Namun, berbeda dengan Ryuma yang mendapatkan gelar setelah kematiannya Venus Juro mendapatkan gelar saat masih hidup Sepertinya pada masa lalu, orang-orang bersepakat bahwa Gelar Dewa Pedang harus diteruskan kepada seseorang yang masih hidup Tidak boleh berhenti pada Ryuma yang telah mati Venus Juro yang sangat hebat dalam memakai pedang pun mendapatkan gelar tersebut Hanya saja, publik pada masa kini tidak tahu tentang hal itu Sama halnya dengan Ryuma, sepertinya Gorosei Venus Juro pun berasal dari Wano Kuni Ada beberapa hal yang mendukung opini tersebut Pedang yang dimiliki oleh Venus Juro adalah sebuah katana atau pedang Jepang Pedang semacam itu pada umumnya berasal dari Wano Kuni Bahkan, sejak lama ada teori populer bahwa pedang milik Venus Juro merupakan Sodaiki Tetsu Pedang Ketetsu berasal dari Wano Kuni dan terbagi menjadi 3 generasi Generasi ketiga bernama Sandaiki Tetsu yang dimiliki oleh Zoro Generasi kedua bernama Nidaiki Tetsu yang disimpan oleh Sukiyaki di Wano Kuni Generasi pertama bernama Sodaiki Tetsu yang keberadaannya masih misterius Tapi banyak penggemar menduga itu dimiliki oleh Gorosei Venus Juro Pedang Ketetsu merupakan garis pedang yang terkutuk Sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memakainya Sodaiki Tetsu sebagai generasi pertama adalah pedang terhebat dari garis pedang terkutuk itu Pedang tersebut masuk ke dalam kelas pedang 12 Saejo Owazamuno Yang artinya pedang itu setara dengan Yoru milik Mihau Jadi, wajar saja jika pedang sehebat itu dimiliki oleh Nus Juro sebagai dewa pedang Ada pula hal lain yang membuat opini tentang Nus Juro berasal dari Wano Kuni semakin meyakinkan Pola penamaan Nus Juro itu mirip dengan pola penamaan para penduduk yang ada di Wano Kuni Dalam chapter 1037 dikatakan bahwa pada masa lalu Wano Kuni dikenal sebagai tanah emas Itu artinya negeri tersebut sangat makmur dan kaya raya Telah dikonfirmasi bahwa Ethan Baron Venus Juro memiliki posisi sebagai gadu warrior finansial Mungkin, dia diberi posisi yang berkaitan dengan finansial oleh Imsama Karena Nus Juro berasal dari Wano Kuni, negeri yang saat itu masih dikenal sebagai tanah emas Jika benar Nus Juro berasal dari Wano Kuni, tentu muncul pertanyaan mengapa dia berada di pihak pemerintah dunia Padahal dulu, Wano Kuni adalah negeri yang berteman dengan kerajaan kuno Jawabannya tentu sederhana Nus Juro adalah seorang pengkhianat Maka dari itu, mayoritas penduduk Wano Kuni zaman sekarang tidak tahu bahwa Nus Juro adalah dewa pedang setelah Ryuma Sejarah yang beredar luas di Wano Kuni soal dewa pedang hanya sampai pada kisah Ryuma saja Sebagai dewa pedang, tentu kealian berpedang yang dimiliki oleh Nus Juro sangat hebat Kemampuannya melampaui Mihau Pada masa depan nanti, lawan terkuat Zoro bukan Mihau Melainkan Gorosei Nus Juro Duel mereka sangat mungkin untuk terjadi Karena seperti yang kita tahu, akan tiba waktunya dimana Kubu Luffy berperang melawan pemerintah dunia Saat perang tersebut terrealisasi, lawan utama dari Zoro adalah Gorosei itu Mereka berdua akan mendapatkan momen untuk bertarung satu lawan satu Sebelum hal itu terjadi, Zoro wajib untuk berkembang menjadi semakin kuat Karena Nus Juro memiliki kemampuan yang luar biasa Memang Zoro sekarang telah semakin hebat Busho Shokuhaki Zoro telah semakin kuat Dan dia pun sudah bisa memakai haus Shokuhaki untuk dialiri ke pedang Dengan kekuatannya sekarang, Zoro bisa menemukan musuh tangguh seperti King Namun, untuk melawan salah satu Gorosei adalah hal yang jauh berbeda Kekuatan dari Gorosei pasti berada pada tingkatan yang sangat tinggi Sehingga Zoro yang sekarang belum bisa dibandingkan dengan Nus Juro Meski begitu, mengingat Zoro adalah seorang karakter yang terus berkembang Maka sebelum perang antara Kubu Luffy melawan pemerintah dunia terjadi Zoro pasti telah menjadi jauh lebih kuat Zoro akan mengembangkan berbagai teknik baru Salah satunya adalah mode Ashura terkuat Untuk sekarang, Zoro bisa memakai mode Ashura untuk melancarkan satu serangan Tebasan Zoro dalam mode Ashura sangat kuat Bahkan Kaido mengakui serangan tersebut Namun, hanya bisa melancarkan satu serangan seperti itu masih belum cukup Saat menguasai mode Ashura terkuat nanti Zoro akan bisa bertarung lama dalam mode itu Dia bisa melancarkan berbagai tebasan yang sangat kuat dengan mode tersebut Itu akan menjadi teknik terkuat Zoro Ketika dia bertarung melawan Gorosei Nus Juro Sang Dewa Pedang Walau sangat sulit, tapi Zoro pasti akan berhasil mengalahkannya Nah itu tadi teori tentang Dewa Pedang Baru yang akan dihadapi oleh Zoro Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Shambles